Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Umi Sharifa di channel Ini Makananku Kali ini saya mau bikin ciba yang low kalori Teman-teman lihat saya sedang menggunting apa? Ini adalah rice paper Rice paper ini berasal dari Vietnam Digunakan sebagai pembungkus makanan yang terbuat dari tepung beras Biasanya rice paper ini digunakan oleh orang-orang yang sedang diet Dan lebih sering dipakai sebagai makanan yang bernama spring roll Yaitu rice paper yang di dalamnya diisi dengan sayur-sayuran dan daging ayam Kemudian digulung dan dimakan dengan saus Tetapi kali ini saya ingin membuat rice paper ini menjadi makanan yang cukup viral kemarin Yaitu cibai, aci rambai Yang terbuat biasanya dari sagu Ini kita ganti sagunya itu dengan rice paper ini Yuk kita lihat teman-teman cara pembuatannya Yang pertama perlu emak siapkan tentunya adalah rice papernya Terserah emak mau berapa lembar, mau banyak, lebih banyak silahkan Mau sedikit silahkan Kemudian rice papernya emak gunting-gunting seperti ini Guntingnya pun menurut selera ya Mau besar, mau kecil silahkan Nah setelah itu bahannya yang lainnya juga enggak susah Cuma saus, boncabe, minyak sedikit supaya enggak lengket nanti Kemudian kita masukkan rice papernya ini ke dalam baskom atau panci yang berisi air Yang sudah ditambah dengan minyak sedikit ya mak ya Ini kemarin saya lupa Kenapa dikasih minyak supaya tidak lengket, biar tidak bergerumbul antara satu rice paper dengan yang lain gitu Nah kemudian kita rendam dengan airnya air biasa aja ya mak Kita rendam sebentar aja Kita aduk-aduk sambil kita lihat Kalau sudah lemes dan enggak keras lagi Maka langsung kita tiriskan rice papernya Kemudian bisa langsung kita pergunakan Ini saya angkat enggak pakai alat peniris Saya langsung taruh di mangkok saja Nah untuk proses selanjutnya teman-teman bisa siapkan wajan dan panaskan minyak sedikit saja Mak bisa pergunakan minyak zaitun ataupun minyak lainnya ya Kalau mau sehat yang minyak zaitun atau minyak lapa atau minyak biasa pun enggak apa-apa Nah setelah itu mak tumis bawang putih yang sudah dihaluskan dengan sedikit lada Kemudian mak tumis dan mak menambahkan juga cabai yang sudah dikiling Kebetulan saya sudah membuat bumbu halus, bumbu putih, bumbu merah Sehingga ketika waktu mau masak tinggal plung-plung-plung saja Nah nanti saya akan membuatkan videonya juga cara membuat bumbu putih dan bumbu merah ya teman-teman Untuk selanjutnya kita tumis bumbu ini, bumbu putih tadi, bawang putih dan cabai yang sudah dihaluskan tadi Kita tumis sampai harum, sampai dia agak kering ya teman-teman ya Setelah itu kita tambahkan saus, bawang cabai, sedikit garam ya dan juga kaldu jamur sedikit Nah untuk kaldunya terserah teman-teman ya, mau kaldu apa juga boleh Kalau teman-teman suka, teman-teman tambahkan potongan daun jeruk Karena saya kurang suka maka saya enggak kasih daun jeruknya ya teman-teman Setelah itu kita aduk kembali dan kita masak sekali lagi sampai dia agak mengering ya Setelah bumbunya saat bisa, teman-teman langsung masukkan rice paper yang sudah direndam tadi ya Ini karena saya rendemannya enggak pakai minyak maka agak bergerumpul, agak gumpel-gumpel ya Nah makanya nanti teman-teman kalau mau buat itu rendemannya itu dikasih minyak Kita aduk sampai rata ke rice papernya ya Sampai rata semua, pokoknya semua sampai terkena bumbu Biar bumbunya bisa meresap Soalnya rice papernya sendiri rasanya agak hambar ya Makanya bumbunya harus sampai kena ke seluruh rice paper ini Kalau sudah rata semuanya, waktunya diangkat dan disajikan Ambil zumpit, kemudian cibai low calorie dari rice paper ini bisa langsung disantak Nikmat benar teman-teman Jadi enggak perlu ngadon-ngadon Tinggal beli rice paper, kerjakan sesuai dengan aturan dan cibai pun siap disantak Selamat mencoba Terima kasih telah menonton!